Sidang lanjutan kasus korupsi pengadaan Bajul Linmas di Kabupaten Merangin tahun 2018 dengan terdakwa Amal Zain, Iskandar, Sulihan Doko, dan Ahiruddin digelar melalui telekonvers di Pengadilan Tipikor Jambi, Pador, Rabu Siang. Di pesidangan, Jaksa menghadirkan saksi atas nama Sahrial selaku penjual seragam linmas yang menjadi pokok pekaroh. Dalam keterangannya, Sahrial Ngatokan mendapatkan informasi pengadaan seragam linmas pada kantor Dinas Satpol PPK Bupaten Merangin dari Wirmanto yang merupakan kawan sekolah. Tegakai terdakwa Ahiruddin, saksi ngaku tidak mengetahui bahwa Ahiruddin merupakan seorang polisi aktif. Diakui Sahrial bahwa dirinya nerima transferan duit sinilain Rp560 juta dari terdakwa Ahiruddin untuk pembelian seragam linmas. Uang ratusan tersebut diterima dengan cara bertahap dari nilai Rp5 juta hingga puluhan juta. Masih dikatakan Sahrial bahwa seluruh duit di Trimo, dirinya ngirim seragam linmas tersebut menggunakan jasa ekspedisi dan menggunakan bus dengan total biaya Rp10 juta. Tim Liputan, Jambi TV